Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua bawa-bawaanku Salam sehat, salam sehat untuk kita semua Semoga kita tenang biasa dalam sehat dan afian Saya disini akan mengambarkan informasi tentang Keadaan Pantai Sidora yang berada di Garut Selatan Kalau anda ingin berencana berlibur ke Garut Maka jangan lupa untuk menguji Pantai Sidora ini Geragunya pasti selalu ada Sebelum anda sampai ke area wisata yang berlokasi Di desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Garut Selatan ini Jalanan perjalanan memang cukup melalahkan Dari pusat kota Garut menuju area wisata ini Dan tetapi semua akan segera terobati Segalanya terbayar Karena sepanjang jalan mata anda Disubuhi pemandangan laut dan bibir pantai Mulai dari Pantai Santolo, Sayangulang, Taman Manalai Lalu Suh Kijayana dan masih banyak lagi keindahan laut yang Sulit diungkapkan dengan kata-kata sekawan-kawan Nah dimanakah lokasinya Pantai Sidora cukup strategis Karena memang lokasinya berada dekat dengan Pantai Ranca Buaya ya Jadi lokasinya dekat dengan Pantai Ranca Buaya Dimana area wisata ini selalu ramai Dikunjungi wisatawan Jadi untuk menuju ke sana Wisatawan tidak perlu bingung Meski tidak ada panduan peta khusus Namun pengunjung bisa mengikuti Arah jalan menuju lokasi Wisata Ranca Buaya Karena Memang lokasinya berdekatan Pintu masuknya juga sama Baru setelah beberapa meter Ada petunjuk menuju arah Ke Pantai Sidora Memang area wisata Pantai Sidora Tidak seramai di Ranca Buaya Akan tetapi Jika membandingkan keindahan Keduanya sama-sama menampilkan Persona alam yang mengagumkan Sidora sendiri juga kondisinya bersih Dan terlihat masih sangat alami Lebih sepi karena suara-suara ombak Mendominasi diiringi kelupan angin Nah jika kawan-kawan ingin menikmati Situasi dan suasana alam yang Lebih lengkang dan tenang Maka Sidora merupakan tujuan Berusata Anda yang paling empat Terus Suara ombak Sidora Memecah suasana keheningan Liburan Anda Dan keluarga Memang secara umum Laut di wilayah selatan Bergelombang tinggi Khasnya ombak Pantai Selatan Walaupun ombaknya Masuk dalam kategori berbahaya Akan tetapi Pantai Sidora sangat lantai Sehingga wisatawan Bisa lebih aman Bermain di pinggir pantai Kecuali berenang ya Disini kawan-kawan gak dilarang Jika Anda dan keluarga Ingin lebih nyaman Terlibur Di sekitar Pantai Sidora Juga ada buara yang dangka Dengan arus air sangat tenang Anda bisa bermain dengan keluarga Dengan pecahan ombak pada batu karang Tapi tetap dalam kondisi yang aman ya Kawan-kawan Selain aktivitas seru Dengan pecahan ombak Berjalan di atas pasir Berjemur Memancing Berburu Foto Untuk selfie Pengunjung Juga bisa bermain Saat sore hari Atau ketika air laut Sedang surut Nah Pantai menjadi Lebih luas Ya Jaretan karang Mulai bermunculan Kemudian sisa-sisa air laut Mengisi lubang Antara pebatuan Dan Membentuk tenangan Dan indah Juga Nah itu kawan-kawan Yang saya informasikan Mudah-mudahan Kawan bisa menjadi Gambaran Kawan-kawan Kreator Youtube Yang mau Main ke sana Nge-vlog video Dan sebagainya Tinggal Mengikuti Arah jalan Dari Santolo Sampai ke Renca Buaya Nanti Di sana ada Tetap Penyuk ke arah Sidora Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Iya, 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 iya Kayaknya dia mau ke jalan kemana, wajah